selamat menikmati mengapa sebetulnya CPOTB ini perlu diterapkan dalam pembuatan obat tradisional kita mengolah bahan baku atau bahan awal menjadi suatu produk jadi jika kita terapkan tanpa tanpa menerapkan prinsip CPOTB produknya bisa jadi? bisa kemudian apakah aman? ya mungkin saja aman kemudian apakah produk tersebut efektif? bisa jadi hanya ketika kita melakukan produksi yang kedua ketiga, keempat, dan seterusnya dengan bahan baku yang berbeda batchnya berbeda kemudian proses yang tidak terstandar apakah produknya masih bisa tetap jadi? masih tetap aman? kemudian masih tetap efektif? nah itu agak sulit untuk kita jawab nah namun ketika kita menerapkan prinsip CPOTB itu seharusnya kita bisa menjamin kualitas dari produk kita tentang keamanannya efektifitasnya mengapa? karena dengan menerapkan prinsip CPOTB itu dari mulai bahan baku proses sampai dengan produk jadi itu kita lakukan pemantauan pemeriksaan bahkan tidak hanya itu dari mulai bangunannya personelnya seperti apa kemudian juga sanitasi dan hijiennya pencatatan pelaporan dan lain-lain itu kita terapkan dalam CPOTB sehingga kita bisa memastikan menjamin bahwa produk kita itu berkualitas sebetulnya jika kita tidak menerapkan CPOTB kita tidak bisa dengan yakin menjamin bahwa produk itu berkualitas nah sehingga di pengertian CPOTB sendiri itu adalah bagian dari pemastian mutu yang mengastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai nah kata kuncinya adalah dikendalikan secara konsisten artinya jika kita melakukan produksi yang kedua ketiga keempat tadi atau dan seterusnya itu akan menghasilkan produk dengan standar mutu yang sudah sesuai karena kita mulai melakukan pemeriksaannya atau menerapkan prinsip itu dari mulai bahan baku sampai dengan produk jadi tidak hanya di produk jadi saja kita cek atau ketika produksi saja enggak tapi mulai dari awal sampai akhir sehingga kita inginkan untuk mendapatkan produk yang konsisten jadi itu ya nah CPOTB sendiri itu diatur dalam PRKB POM tahun 2011 yang terakhir tentang keseritan teknis secara pembuatan obat tradisional yang baik nah bagaimana menerapkan CPOTB siapa saja yang perlu menerapkan CPOTB ini berdasarkan PRKB POM tahun 2013 ya nomor 35 yang wajib menerapkan CPOTB adalah yang pertama IOT atau Industri Obat Tradisional kemudian ada IEBA atau Industri Ekstraksi Bahan Alam dan UKOT atau Usaha Kecil Obat Tradisional nah apa sih yang membedakan IOT dan UKOT mungkin kalian masih ingat atau pernah mempelajari kalau UKOT ini dia tidak memproduksi tablet dia khusus sediaan kapsul atau cairan obat dalam nah ketiga ketiga industri inilah yang wajib untuk menerapkan CPOTB bagaimana dengan industri-industri bukan industri pengusaha jambu gendong misalkan apakah wajib menerapkan CPOTB nah tentu tidak jambu gendong itu diproduksi kemudian juga dikonsumsi dalam sehari maksudnya setelah diproduksi dalam sehari itu harus habis sedangkan produk-produk yang dibuat oleh IOT IEBA atau UKOT itu untuk jangka waktu yang lama bagaimana yang untuk dibuat sendiri misalkan kita mau buat jamu gak godong sendiri perlu gak kita menerapkan CPOTB kira-kira enggak ya cukup di tiga industri ini yang wajib menerapkan CPOTB nah kemudian CPOTB sendiri dia memiliki paling tidak ada 10 unsur apa saja ada personalia bangunan fasilitas dan peralatan kemudian ada sanitasi dan hijien dokumentasi produksi pengawasan mutu pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak cara penyimpanan dan pengiriman penanganan terhadap hasil pengawatan yang terjadi dan inspeksi diri jadi ada 10 unsur dari CPOTB nanti kita akan bahas satu persatu untuk di pertemuan pertama ini kita akan bahas sampai dengan produksi ya 5 dulu nah jadi seperti tadi disampaikan bahwa dengan kita menerapkan prinsip CPOTB itu kita benar-benar memikirkan dari mulai personelnya bangunan dan fasilitas sanitasi dokumentasi bagaimana kita proses produksi pengawasan mutunya bahkan sampai ada pembuatan analisis berdasarkan kontrak dan lain-lain nah jadi dengan penerapan CPOTB ini kita bisa dengan yakin menyatakan bahwa produk yang kita hasilkan adalah produk yang berkualitas kita mulai dari personalia nah mengapa personalia ini menjadi sangat penting karena tentu saja dalam suatu penerapan sistem pemastian mutu sumber daria manusia ini adalah salah satu komponen yang paling penting maka industri itu bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai nah selain itu juga suatu industri harus memiliki struktur organisasi dengan rincian tugas yang spesifik dan kewanangan personelnya itu diuraikan secara tertulis jadi kita tidak sekedar membuat struktur organisasi tapi pembagian tugasnya tidak jelas itu tidak seperti itu dalam CPOTB struktur organisasi misalkan kepala ini kepala itu itu harus orang yang terkualifikasi kemudian rincian tugasnya dijabarkan secara tertulis jadi tidak ada tumpang tidih antara satu jabatan dengan jabatan lain nah itu tadi tujuannya supaya apa agar seluruh aspek penerapan CPOTB tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang tumpang tindih tugas maupun kewanangan karena kalau misalkan terjadi tumpang tindih itu akan tidak efektif dalam menjalankan ini ya suatu proses ada dua kewanangan itu berbahaya apalagi ada dua bagian yang bisa sama-sama mengambil keputusan yang saling tumpang tindih nah itu akan bisa menyebabkan suatu polemik nah dalam CPOTB personalia ini dibahas ada tiga personal kunci nah siapa saja yang pertama adalah kepala pemastian mutu kemudian ada kepala produksi dan kepala pengawasan mutu nah mengapa sebetulnya kok tiga kepala ini menjadi personal kunci kenapa tidak kepala R&D atau di bagian utility nah karena berdasarkan cakupan CPOTB itu sendiri CPOTB itu cakupannya adalah produksi dan pengawasan mutu nah pemastian mutu di atas itu jadi masih masuk dalam produksi dan pengawasan mutu sehingga tiga personel ini menjadi personal kunci dalam penerapan CPOTB nah kepala produksi dalam CPOTB itu dinyatakan seorang kepala produksi adalah seorang yang terkualifikasi diutamakan apoteker memiliki kemampuan memadai dalam pembuatan obat tradisional diutamakan apoteker ya artinya tidak wajib kemudian kepala pengawasan mutu seorang yang terkualifikasi diutamakan apoteker dan memiliki kemampuan praktis yang memadai jadi sesuai dengan kebutuhannya orang produksi ya dia harus memiliki kemampuan yang memadai untuk pembuatan dalam hal pembuatan obat tradisional pengawasan mutu bagaimana dia bisa melakukan proses-proses analisis kemampuan praktis itu yang diminta CPOTB artinya orang yang memang kompeten di bidangnya kemudian kepala pemastian mutu nah untuk kepala pemastian mutu itu wajib sebagai wajib diisi oleh seorang apoteker yang terdaftar terkualifikasi dan berfungsi sebagai apoteker penanggung jawab nah jadi kalau menurut CPOTB ini dalam suatu industri obat tradisional baik baik itu iot kemudian industri ekstraksi bahan alam dan UKOT itu wajib minimal memiliki satu orang apoteker yang wajib sebagai kepala pemastian mutu dan apoteker penanggung jawab nah yang tadi kepala produksi dan pengawasan mutu itu masih sekedar diutamakan apoteker artinya bukan apoteker pun boleh untuk menjadi kepala produksi maupun kepala pengawasan mutu meskipun diutamakan apoteker nah kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah dari ketiga personil kunci ini kepala pemastian mutu kepala pengawasan mutu serta kepala produksi itu tidak boleh satu orang yang sama artinya harus ketiga orang yang berbeda nah kemudian dalam personalia juga dibahas tentang pelatihan apa saja bentuk pelatihan itu yang pertama ada pelatihan dasar dalam teori dan praktik CPLTB kemudian pelatihan sesuai tugas yang diberikan yang ketiga adalah pelatihan spesifik untuk personil di area resiko pencemaran contohnya di area timbang memiliki resiko pencemaran pelatihan ini ditujukan untuk siapa untuk seluruh personil yang bertugas di area produksi gudang penyimpanan atau laboratorium artinya yang tidak mengikuti pelatihan itu seharusnya tidak memasuki area produksi dan lab pengawasan mutu jadi meskipun dia bukan orang produksi ataupun bukan orang pengawasan mutu tapi dia memang bertugas di area produksi atau di area pengawasan mutu dia harus mengikuti pelatihan ini jika tidak dia tidak bisa bekerja di situ berikutnya tentang bangunan fasilitas dan peralatan nah untuk bahan alam ini memang agak berbeda dengan ini ya apa dari bahan baku obat biasa kenapa karena bahan alam ini berpotensi untuk terdegradasi dan terserang hama juga sensitif terhadap kontaminasi mikroba sehingga industri ini kan tetap kita harus dapat menjamin reproducibilitas dari setiap batch karena hal-hal tersebut yang tadi ada degradasi arah hama kemudian mikroba itu sangat berpengaruh besar terhadap mutu obat tradisional dan itu harus mulai diperhatikan dari bangunan dan fasilitasnya nah ada beberapa hal yang dipersyaratkan dalam CPOTB ada beberapa poin yang pertama adalah poin umum itu tentang letak bangunan bagaimana letak bangunan itu harus menghindarkan pencermaran dari lingkungan luar kemudian konstruksinya itu harus memberi perlindungan dari faktor yang dapat berpengaruh pada mutu kemudian kemudian perawatan itu bagaimana supaya dia mudah dibersihkan kemudian bisa didesinfeksi kemudian dalam kondisi yang bersih dan rapi kemudian juga dibahas terkait dengan listrik penerangan suhu kalombapan itu karena masih terkait juga dengan mutu ada juga desain dan tata letak kemudian tindakan pencegahan ini untuk mencegah personil yang tidak berkepentingan tadi untuk tidak masuk di area produksi maupun area lab pengawasan mutu kemudian ada penentuan area kegiatan dimana posisi administrasi dimana posisi penerimaan bahan dimana posisi sortir dan lain lain itu dibahas di dalam CPOTB selanjutnya ada poin area penimbangan bagaimana disitu disebutkan bahwa harus ada pemisahan penimbangan antara bahan awal dan hasil nyata produksi itu bisa menjadi bagian area penyimpanan atau area produksi karena kita menyimpan bahan baku kemudian ditimbang masuk ke area produksi maka di antara itu dapat dijadikan untuk area penimbangan kemudian ada poin area produksi ini ada dibahas terkait dengan campaign work atau membuat satu produk dengan batch berturut-turut nah jika bisa malah disarankan satu fasilitas itu hanya untuk satu produk atau satu bahan yang sejenis beda lagi beda fasilitas itu kalau bisa ya kemudian ada juga tentang sistem penghisap debu dan penanganan udara ini tentu untuk mencegah kontaminasi hilang tata letak ruang produksi kemudian ada luas area kerja dan area penyimpanan itu harus memadai permukaan dinding lantai dan langit-langit nah itu harus halus bebas letak mudah dibersihkan supaya tidak terjadi kontaminasi hilang masih lanjutan dari area produksi itu juga dibahas tentang konstruksi lantai pipa lampu ventilasi dan penimunjang lain pemasangan rangka atap lubang udara saluran pembuangan air ventilasi area yang menimbulkan debu tata letak ruangan area pengemasan penerangan kemudian ini pengawasan selama proses atau IPC jadi meskipun IPC itu masuknya ke biasanya di bawah bagian pengawasan mutu tapi areanya atau tempat kerjanya itu biasanya ada di area produksi karena itu kan kita melakukan pengecekan selama proses produksi jadi itu perlu ada di area produksi juga terkait dengan pintu area produksi cukup banyak kemudian juga ada poin area penyimpanan bagaimana area penyimpanan itu harus rapi dan bersih dengan perawatan yang baik kemudian konstruksi area penyimpanannya dibahas disitu tata letak area penyimpanan durasi penyimpanan untuk bahan yang tidak terbungkus karena itu kan mudah ya untuk diserang hama tikus kah serangga dan lain-lain kemudian proses bahan segar penyimpanan bahan ruah penyimpanan bahan nah kondisi khusus penyimpanan bahan awal ekstrak tinctur dan lain-lain kemudian ada prinsip vivo yang seperti kalian tahu vivo ya first in first out kemudian area untuk bahan atau produk yang ditolak itu juga harus ada kemudian bahan label itu isinya seperti apa ada di dalam CPOTB itu dibahas kemudian ada poin tentang area pengawasan mutu disini disebutkan bahwa lab pengawasan mutu itu terpisah dari area produksi kecuali tadi ya IPC meskipun dia berada di bawah pengawasan mutu tapi untuk area kerjanya dia berada di area produksi kemudian desain lab pengawasan mutu juga diatur dalam CPOTB ruangan khusus untuk instrumen jadi instrumen itu harus ada dalam satu ruangan khusus tidak bercampur dengan ruang lainnya kemudian ada juga unit pengendali udara untuk lab mikro kemudian ada poin area sarana pendukung antara lain ada ruang istirahat dan kantin sarana mengganti pakaian membersihkan diri dan toilet kemudian letak bengkel perbaikan dan perawatan perawatan nah ini poin-poin ini yang banyak tadi itu semuanya disebutkan dijabarkan dalam CPOTB mungkin terlalu panjang kalau misalkan harus satu-satu dibahas di sini masih ada juga di kalau tadi kita di bangunan dan fasilitas kemudian ada peralatan poin poin desain dan konstruksi yang pertama harus sesuai dengan tujuannya yang kedua tidak boleh menimbulkan reaksi terhadap baik bahan awal produk antara produk ruahan atau produk jadi jadi peralatan digunakan dari bahannya itu tidak boleh yang bisa menimbulkan reaksi terhadap bahan-bahan tersebut biasanya digunakan stainless steel untuk mencegah rendinya reaksi kemudian pelumas pendingin itu tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang sedang diolah itu karena pasti terjadi kontaminasi kalau seperti itu kemudian tidak boleh ada kebocoran kebocoran baik itu kebocoran pelumas atau lain-lain itu tentu dapat berpengaruh kepada mutu dari produk obat tradisional alat itu juga harus mudah dibersihkan karena kontaminasi silang tadi kalau misalkan kita susah membersihkan alat ketika kita melakukan produksi berikutnya kita mendapatkan cemaran dari produksi sebelumnya jika kita alatnya susah dibersihkan kemudian ada pembersihan dengan vakum atau pencucian alat untuk pengolahan bahan mudah terbakar kemudian alat timbang dan alat ukur dengan ketelitian yang tepat filter cairan yang tidak melepaskan serat jadi cairan itu kalau misalkan perlu difilter perlu disaring nah dalam CPOTB itu diminta si filter itu tidak melepaskan serat karena serat-serat itu tentu saja dapat mengkontaminasi kemudian kemudian bagaimana pipa air pun harus disanitasi kemudian ada poin pemasangan dan penempatan nah penempatan itu harus di atur sedemikian rupa untuk memperkecil kemungkinan kontaminasi silang dengan jarak penempatan yang cukup kemudian untuk sabuk dan pulai mekanis itu harus dilengkapi pengaman air uap udara bertekanan vakum dan lain-lain itu harus dipasang agar mudah diakses jadi yang mana nih bagian yang perlu untuk menggunakan air atau uap atau udara bertekanan dan lain-lain itu harus dipasang sesuai dengan tempat digunakan itu akan dimana gitu supaya mudah diakses nah kemudian setiap peralatan yang ada di area itu harus dikasih tanda dan yang rusak itu segera dikeluarkan dari area tetapi tetap lakukan penandaan kemudian poin perawatan itu harus jelas jadwal perawatannya kemudian kegiatan perbaikan dan perawatan itu harus tidak beresiko terhadap mutu produk kemudian evaluasi bahan peningin bahan pelumas dan lain-lain pencatatan pelaksanaan perawatan dan pemakaian suatu alat jadi ada logiknya di situ suatu peralatan itu seperti kita di lab selalu ada logbook untuk menggunakan suatu peralatan nah sama di industri juga seperti itu kita lakukan pencatatan siapa sih yang pakai alat itu pada waktu kemarin misalkan kemudian hari ini siapa yang gunakan nah selanjutnya adalah poin atau bab sanitasi dan hijien prinsipnya adalah kita harus bisa menghilangkan sumber pencemaran yang potensial nah sumber pencemaran potensial itu ada tiga yang pertama adalah hijien perorangan atau dari persamil yang bekerja di area tersebut kemudian dari sanitasi bangunan dan fasilitas kemudian juga pembersihan dan sanitasi peralatan nah ketiga ini adalah sumber pencemaran yang potensial maka itu kita harus bisa menjaga sanitasi dan hijien dari ketiga hal tersebut perorangan sanitasi penggunaan dan fasilitas serta sanitasi peralatan nah ini diperlukan untuk menjaga produk kita agar tetap bermutu artinya tidak terjadi kontaminasi silang selanjutnya adalah dokumentasi nah dokumentasi ini juga salah satu hal yang sangat esensial dalam pelaksanaan CPOTB dokumentasi ini harus kita laksanakan untuk apa untuk meminimalisir resiko salah tafsir dan kekeliruan dari komunikasi lisan contohnya apa kalau misalkan kita memberikan suatu instruksi cara penggunaan alat A tapi kita menggunakannya hanya lisan saja langsung kepada operatornya itu kemungkinan untuk terjadi kesalahan saat pengerjaan itu sangat tinggi karena apa dia hanya mengingat beda halnya jika kita lakukan pencatatan ada dokumentasinya bagaimana cara menggunakan peralatan A tadi step-stepnya ada jadi operator itu tinggal melihat dan mengikuti dari step-step yang sudah tertulis tersebut nah itu kita meminimalisir ya resiko dari salah tafsir ada beberapa poin yang pertama adalah dalam dokumentasi itu spesifikasi ada spek bahan mentah dan bahan awal kemudian spek produk antara dan produk ruahan spek bahan pengemas dan spek produk jadi nah kalau misalkan kita praktikum ya di lab kita sudah melakukan juga untuk spesifikasi bahan mentah dan bahan awal nah kemudian dokumen produksi apa saja dokumen produksi itu ada dokumen produksi induk prosedur pengolahan induk prosedur pengemasan induk catatan pengolahan batch dan juga catatan pengemasan batch nah di praktikum kita sudah belajar bagaimana kita membuat catatan atau melakukan pengisian pada catatan pengolahan batch maupun catatan pengemasan batch nah itu hanya salah satu dari sekian banyak dokumen yang ada disyaratkan oleh CPOTB nah kemudian juga ada prosedur dan catatan itu prosedur penerimaan bahan awal kemudian pengambilan sampel bagaimana kita cara mengambil sampling kemudian pengujian-pengujian dan lain-lain nah jadi dokumentasi ini sangat penting untuk apa tadi satu meminimisir kesalahan taksir yang kedua kita bisa melakukan penelusuran jika misalkan di akhir kok ternyata produk kita tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan maka kita akan melakukan penelusuran dari dokumentasi catatan-catatan yang sudah ada dari produk tersebut batch tersebut jadi kita bisa mengetahui titik salahnya dimana nah itu fungsi dari dokumentasi kemudian kita akan coba lihat tentang catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch karena ini berkaitan dengan praktikum kita juga ya di formak kongosi bahan alam diajarkan juga pengolahan batch dan pengemasan batch nah ini dalam catatan pengolahan batch ini ada beberapa poin yang harus ada yang pertama adalah nama produk tanggal dan waktu dari pemulaan dan tahap antara kemudian nama personil yang bertanggung jawab di setiap proses paraf nomor batch kemudian ada semua kegiatan pengolahan atau kejadian yang relevan catatan pengawasan jumlah hasil produk yang diperoleh kemudian catatan mengenai masalah khusus yang terjadi kalau ada permasalahan nah kurang lebih itu yang sudah kita ini ya kita lakukan di lab saat kita melakukan produksi ini ya obat jadi itu kan kita melakukan pengisian catatan pengolahan batch jadi memang itu diturunkan dari CPLTB ini gitu ya supaya kalian juga bisa paling tidak mengenal 1-2 dokumentasi yang perlu ada dipersyaratkan oleh CPLTB kemudian juga ada catatan pengemasan kurang lebih isinya sama dengan yang kita buat ya di lab nama produk tanggal dan waktu kegiatan nama personil para operator dan lain-lain oke bab terakhir yang kita bahas berikutnya adalah bab produksi nah berikut adalah alur produksi secara umum kita mulai dari awal penyiapan bahan baku selanjutnya masuk ke penimbangan kemudian ada processing penyimpanan ruahan produk ruah kemudian ada filling pengisian pengemasan dan penyerahan ke udang nah ini adalah alur produksi secara umum sepanjang proses ini sebetulnya dalam CPOTB itu banyak kaedah-kaedah yang harus diterapkan misalkan di penyiapan bahan baku tentu kita melakukan pengawasan mutu nah dalam pengawasan mutu itu bagaimana kita cara mengambil sampel berapa banyak yang kita harus ambil sampelnya itu yang diterapkan oleh CPOTB kemudian setelah kita lakukan penyiapan bahan baku pemeriksaan bahan baku selanjutnya ada keputusan apakah bahan baku tersebut diterima atau ditolak nah kalau misalkan ditolak berarti harus masuk ke area penolakan kemudian ketika kita sudah dinyatakan diterima maka baru bisa lanjut ke proses berikutnya yaitu penimbangan nah penimbangan pun ada kaedah-kaedahnya disitu bagaimana lakukan penimbangan yang baik kemudian area personilnya harus yang sudah terlatih karena itu adalah tadi salah satu area yang rentan pencemaran disitu kemudian setelah dilakukan penimbangan baru masuk ke area processing tadi banyak ya di area produksi itu dari mulai peralatan fasilitasnya seperti apa personilnya seperti apa tentu yang sudah harus melakukan pelatihan CPLTB kemudian setelah proses produksi yang panjang itu juga di tengah-tengahnya ada pemeriksaan IPC ya atau in process control pengawasan selama proses nah kemudian akhirnya misalkan sudah nih dapat produk ruah lakukan penyimpanan sebelum dilakukan pengisian dan pengemasan dan pengemasan pun nanti ada bagaimana kaedah-kaedahnya gitu kemudian terakhir adalah di penyimpanan jadi semua proses ini adalah bertujuan untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu sesuai izin pembuatan dan izin edar ketika jadi ketika kita registrasi dulu nih ke Bepom untuk produk ini spesifikasinya itu seperti apa sih nah misalkan yang disetujui oleh Bepom adalah spesifikasinya ini 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 nah itulah yang harus kita penuhi selama kita memproduksi obat produk obat tradisional ini gitu jika memang tidak memenuhi standar itu artinya produknya harus ditolak karena tidak sesuai dengan mutu itu nah maka di produksi ini banyak pula yang diatur ini produksi ini adalah salah satu bab yang paling panjang dibahas dalam CPOTB itu kurang lebih ada 20 halaman tapi tentu kita tidak akan bahas semuanya karena kalau kita bahas semuanya itu panjang sekali ya nanti silahkan kalian bisa mulai baca-baca lagi nah ada apa saja di produksi poin-poin besarnya adalah ada poin tentang yang umum kemudian ada poin bahan awal pencegahan kontaminasi silang sistem penomoran batch ada di situ penimbangan penyerahan kemudian pengolahan bahan dan produk kering bahan pengemas juga ada kegiatan pengemasan ada pengembalian kemudian ada IPC atau pengawasan selama proses kemudian bahan dan produk yang ditolak dipulihkan kembalikan kemudian ada karantina dan penyerahan produk jadi ada catatan pengendalian pengiriman produk dan penyimpanan bahan awal bahan pengemas produk antara produk ruahan dan produk jadi jadi ya tadi seperti yang sudah disampaikan ini sangat banyak yang diatur dalam produksi kenapa? karena tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa cakupan dari CPOTB itu adalah produksi dan pengawasan mutu maka wajar ketika di poin produksi itu sangat banyak ada sampai 20 halaman itu silahkan dibaca kemudian kalau di praktikum kita itu juga sudah menerapkan beberapa kaedah CPOTB antara lain di bahan awal bagaimana kemudian ada penomoran batch kita juga sudah melakukan itu ada di bahan pengemas dan kegiatan pengemasan itu juga kita lakukan ya di praktikum sebagai bentuk pengenalan untuk kalian terhadap CPOTB ya jadi sampai disitu pertemuan kita hari ini saya ucapkan terima kasih jika ada pertanyaan nanti silahkan langsung ditanyakan via google classroom ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh